Intro Pengumuman PPDB telah dilaksanakan serentak pada Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pengumuman bisa dilihat melalui website resmi PPDB 2019 atau dengan mendatangi sekolah untuk menerima surat keputusan dari kepala sekolah masing-masing. Kendati pengumuman berlangsung tertib, namun sejumlah orang tua murid merasa kesulitan saat mengakses website resmi PPDB. Orang tua murid Ahmad mengaku terpaksa harus mendatangi langsung sekolah untuk melihat daftar nama calon siswa yang lolos di SMA Negeri Satulembang, Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya ia mengaku mengalami kesulitan mengakses website resmi PPDB. Itu bagus, jadi keberadaan kadang-kadang ini kan merupakan salah satu usia makapurit juga di Lembang ya. Tapi kadang-kadang kalau dulu kan kadang-kadang dilihat dari ini. Kalau sekarang berkesempatan semuanya ya? Kalau sekarang berkesempatan semua. Oh lebih besar, lebih besar. Kendala sulitnya mengakses website resmi PPDB juga diakui panitia SMA Negeri Satulembang. Pihak sekolah menduga kendala ini juga terjadi di sekolah lainnya. Pihaknya mengharapkan semua calon siswa maupun orang tua bisa menerima keputusan khususnya kepada calon siswa yang tidak diterima. Karena pada dasarnya sistem zonasi merupakan salah satu upaya pemerataan pendidikan, sehingga tidak ada lagi sebutan sekolah favorit. Di web itu susah diakses lagi, sebetulnya bukan di kita saja. Ini di sekolah-sekolah pasti banyak. Tetapi kita alhamdulillah ya dengan kesiapan tim, saya sudah mengantipasinya dengan membuka papan pengumuman yang secara manual. SMA Negeri Satulembang merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bandung Barat. Hingga hari terakhir pendaftaran, 643 calon siswa yang mendaftar. Tidak hanya dari wilayah Lembang saja, calon siswa bahkan datang dari wilayah Subang dan Perbatasan Kota Bandung. Awgi Muhammad Gifari, Bandung TV